Bismillahirrahmanirrahim Sebelum Maghrib ada dua rakaat Silahkan sholat dua rakaat sebelum Maghrib Tapi jangan dibiasakan Jadi kalau sebelum Maghrib Jangan jadi kebiasaan Sesekali saja Maksudnya melihat peluang waktunya Karena Maghrib itu waktunya singkat Singkat sekali Makanya ketika di timur tengah atau dimanapun Itu jarang sekali Ba'ada Adhan Itu jedanya panjang Itu komat Karena waktunya singkat Dan bacaannya pendek Kenapa? Karena khawatir nanti begitu selesai Masuk kepada Isya Kalau kebanyakan sholat sunnah Waktunya singkat Masuk ke Isya Dan akan bahkan Tidak mau komodir Orang lain yang akan menunaikan sholat Maghribnya Karena itu Waktunya singkat Tapi dalam kondisi terpentu Seperti anda di masjid al-haram Ada orang tawaf Harus disesuaikan Begitu menunggu Adhan Adhan datang Allahu Akbar Allahu Akbar Selesai La ilaha inna Allah Kan masih ada yang tawaf tuh Perlu dilapikan dulu Anda sudah zikir Sudah baca Al-Quran Waktu masih panjang Kadang-kadang 15 menit Daripada anda mengerjakan yang tidak penting Sholat dua rakaat Itu maksudnya Jelas ya Dan tinggalkan yang tidak penting Apalagi Ramadan Umrah disana Ada peluang sholat Eh malah kerjakan yang lain Ceklik Malam kedua Ramadan Menunggu sholat Maghrib Sudah ria Kasih tahu orang Pahalanya hilang sebelum dikerjakan Sayang Kan disana 100 ribu tuh Sekali sholat 100 ribu Teman-teman sekalian Di Madinah juga begitu Masjid Nabi Seribu Makanya saking inginnya orang mendapatkan seribu Dikasih jeda dulu Kalau disini kan satu Dan betul-betul satu Tapi kalau dikerjakan ikhlas Ikhlas luar biasa Poin yang melebihi orang yang sholat Di masjid Nabi Haram yang tidak ikhlas Jauh-jauh kesana tidak ikhlas Kalah anda sama yang disini yang ikhlas Itu luar biasa Karena itu maksimalkan keseluruhannya Teman-teman Setelah itu nanti Ba'an de Maghrib Ba'an de Maghrib Qobliya isya Di antara dua adhan boleh sholat dua rakaat Kemudian ba'an de Isya Tunaikan dua rakaat Setelah itu tunaikan sholat malamnya Dengan sifat tarawihnya Kalau ingin istirahat tidak dilarang Anda tidur malamnya bangun Silahkan tunaikan dengan penuh kehushuan Dan raih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala